Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yanni, White Crystal disini. Kali ini saya akan memperadakan menyisir bumbu anjing yang bagian samping. Tentulah anjing saya, Irumi, sudah shedding bagian pinggirnya belum menyisir. Pada video yang pertama, saya sudah demokan mengenai penggunaan menyisir untuk bagian bumbu yang lebih. Kita akan berdasarkan, Irumi, syir yuk! Oh, selamat menikmati, Yai! Ini Irumi, Irumi betina, usianya hampir 2 tahun. Dan sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa Samoyed itu mempunyai double goat. Satu, bulu yang outer coat, bagian yang mentirap mempunyai silver hips. Dan bagian bulu halus, bagian dalam yaitu under coat. Bulu halusnya bagian dalam. Nah, untuk betina, ada masa shading, masa bulu rontok penggantian dulu. Teman-teman jangan khawatir, jangan takut, karena bulunya sebenarnya yang kendek-kendek ini sudah mulai tumbuh. Seperti ini. Ini sudah mulai tumbuh, itu bisa kelihatannya. Nah, jangan khawatir, jangan takut, anjingnya akan jadi jelek. Jangan khawatir. Dengan makan yang bagus, grooming teratur, dia akan lebih cantik lagi. Yuk, Irumi kita syisir. Oke? Oke! Teman, kemarin di sesi 1, sudah didemokan, menyisir bagian punggung yang rontok. Nah, sekarang ditarik-tarik, ini belum rontok lagi. Ini sebenarnya rontok nggak sih, Bu? Nah, sebenarnya ini outer coat, nanti akan rontok juga. Tapi ada tahapnya. Biasanya untuk betina, bagian punggung-rontok itu down coat. Kemudian bagian pantat, bagian ekor, bagian pinggir, terakhir, bagian leher dan kepala. Ini bagian terakhir. Nah, kenapa sih kita harus menyisirnya tiap hari? Sebab kalau tidak disisir, penampilannya akan seperti ini. Ini ada bulu-bulu yang copot. Ini nanti akan berterbangan kemana-mana. Jadi sekarang kita sisir. Pertama, posisikan anjing di tempat yang nyaman, tidak ada gangguan. Kalau nggak punya grooming table, di tempat manapun yang dia bisa nyaman. Atau boleh berbaring. Di lantai juga boleh. Kalau di beja, akan mempermudah kita untuk bekerja, sehingga tidak capek. Alat pertama yang digunakan adalah straight. Straight comb. Sisir bersih atau standress. Bagian yang menganggung dulu, lalu yang roket. Caranya sama seperti kemarin. Kalau satu badan ini, saya akan membagi menjadi beberapa bagian. Kalau kemarin sudah disisir bagian atas, sekarang saya akan sisir bagian badan. Bagian badan ini, kemudian bagian kontak, kemudian bagian ekor. Karena leher, karena leher bagian terakhir yang rontok, jadi itu nanti. Sisir dengan menggunakan dua tangan. Sisir bagian bawah dulu. Satu tangan menahan. Satu tangan. Hari. Seperti ini. Selamat jalan-jalan. Disisir searah pertembuhan. Seperti andingnya gak sakit Setelah dirasa cukup selesai Bagian yang rendang sekarang pindah ke bagian yang rapat Karena tadi bulu-bulunya Kebanyakan sudah diambil Maka untuk bagian yang rapat akan lebih mudah Pakainya Susirnya harus pelan-pelan ya Supaya anjingnya gak sakit, gak trauma Sebenarnya kalau disisir itu bagi anjing adalah relax Seperti belai-belai Jadi misalnya ada yang nyamut Bisa pakai bagian ujung susir Seperti ini Harus masuk kena kulit ya Supaya semua bulu-bulunya lepas Tetap kena kulit Supaya bulu-bulunya lepas Derasai Sekarang bagian pantat Sama layer-dew layer Bagian yang kasar dulu Yang rendang Teman-teman gak usah khawatir ya Aduh ini kalau makin Makin disisir makin rontok Saya gak berani sisirnya Justru Karena ini rontok dari akarnya Jadi harus dirapihkan Kalau gak disisir Nanti terbang kemana-mana Nempel ke baju Nempel ke sofa Terbang ke tempat makanan Itu akan merepatkan Itu kalau makin disisir makin kotak Nanti tumbuh lagi gak ya Jangan khawatir Nanti tumbuh lagi kok Sisirnya telang-elang ya Supaya anjingnya gak sakit Gak trauma Justru dengan disisir Akan merangsang ketumbuhan bulu barunya Lebih cepat Lebih bagus Setelah nyarang yang selesai Lanjutkan dinam yang Di atas Pantat dan buntut adalah bagian yang sensitif untuk anjing Jadi harap lebih berhati-hati Supaya tidak terlalu tarik Tetap Dari bawah sini Lapis-lapis Bagian yang rendang dulu Lalu bagian yang lebih rapat Sekarang bagian yang lebih rapat Sekarang bagian yang lebih rapat Itu juga bagian bentuk Bagian yang menang dulu Lalu yang lebih rapat Terima kasih Kalau semuanya sudah dirasa cukup Rontoknya sudah lebih sedikit Dilanjutkan dengan menggunakan slicker brush Untuk bagian pantat Untuk para sati-hati Karena bagian sensitif Dengan menggunakan slicker Melepas bulunya lebih banyak Kalau posisi menyisir Bisa di daerah sini Atau di bagian sini Tapi tetap harus Lapis demi lapis Ini harus diketak Biar keletan bagian hidupnya Lebih bersih Setiap lagi Sudah diotok Dilanjutkan bagian kaki Diangkat Lalu di sisi Ini akan Ketika turun media droki GOOD Sampai se fossis Sampai Sampai dash 터� Menyisir buntut harus hati-hati Sama seperti bagian yang lain Seolah pertumbuhan duduk Karena buntut itu adalah bagian yang sangat penting Jadi harus hati-hati Dibuka layar penilaian Kapis-penilatis Oke setelah bagian badan Sekarang isir bagian sini Sampai bawah Sama pakai sisir besi dulu Kita ngecek Ada yang rontok juga Nah rontoknya segini Lanjutkan sisirnya ke arah atas Nah kalau posisi badan Bisa seperti itu Untuk kesini Kalau saya lebih suka begini Jadi menyisirnya ke arah badan Nah ini untuk melepaskan dulu-dulu rontoknya Menggunakan slicker brush Menggunakan slicker brush Menggunakan slicker brush Untuk bagian bahu Caranya sama saja Satu sisi diangkat Satu sisi menegang sisir Untuk mengangkat dulu halusnya lebih banyak Nah penampilannya sudah lebih rapi sekarang Sudah gak ada bulu yang lepas lagi Sebelah satunya Nah ini sebelum kontaknya sebelum disisi Sebelah yang lepas Ini artinya lagi rontoknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!